Intro Oke sahabat, kali ini Eka akan sedikit menjelaskan tentang teknik pengambilan gambar pada kamera video Yang pertama ada kamera angle atau sudut pengambilan gambar Yaitu ada normal angle Tipe ini datar dengan objek Ada high camera angle Pengambilan ini kamera dicondongkan ke bawah Ada low camera angle Pengambilan ini dilakukan ketika kamera lebih condong ke atas Ada bird eye view Pengambilan ini tepat berada di atas objek biasanya di ketinggian Ada subjective camera angle Pengambilan ini dilakukan seperti orang dua tersebut melihat kita Lalu ada objective camera angle Pengambilan ini biasanya dilakukan ketika sedang belajar mengajar Yang kedua ada tipe shoot atau ukuran pengambilan gambar Pengambilan gambar satu orang Pengambilan gambar dua orang Dan pengambilan gambar tiga orang Tipe ini objek terlihat sangat jauh dari kamera Tipe ini objek terlihat jelas Satu tubuh Tipe ini biasanya objek atau orang terlihat sampai lutut saja Tipe ini digunakan hingga kisaran pinggang pada seseorang atau objek Tipe ini biasanya digunakan ketika kita foto ijazah atau KTP Tipe ini biasanya digunakan sejajar pada bahu seseorang Big close up biasanya mementingkan ekspresi wajah seseorang Digunakan sekitar dagu sampai ujung kepala Dan yang terakhir tipe ini digunakan untuk lebih mengekspresikan pada sudut mata Selanjutnya ada kamera movement atau pergerakan kamera Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!